Kantor media pemerintah di Gaza menduga Israel mencuri organ dari 80 jenazah warga Palestina. Adapun 80 jenazah warga Palestina tersebut dikembalikan melalui penyeberangan perbatasan Krem Shalom pada hari Selasa, 26 Desember 2023. Setelah sampai di Gaza, 80 jenazah warga Palestina tersebut dilakukan pemeriksaan. Namun ditemukan bahwa kondisi 80 jenazah tersebut sudah tidak utuh. Banyak organ-organ penting mereka yang hilang. Hilangnya organ jenazah warga Palestina ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Israel juga pernah melakukan hal yang sama yaitu memutilasi jenazah warga Palestina. Menurut kantor media tersebut, mereka, Israel, datang ke kuburan jenazah warga Palestina di Jabalia, lalu menggali kuburan dan mencuri beberapa jenazah. Oleh karena itu, kantor media pemerintah di Gaza menyerukan penyelidikan internasional yang independen terhadap pengambilan jenazah warga Palestina dan pencurian organ tubuh mereka. Menurut koresponden Anadolu Ajansi, jenazah puluhan warga Palestina tersebut merupakan sandera yang ditahan dan dibunuh oleh tentara Israel selama operasi di Gaza. Terima kasih telah menonton!